assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara unbreak router mi4a ya gigabit edition nah disini saya sudah punya router mi4a yang masih normal ya teman-teman saya coba login dulu root 1234 enter nah disini saya punya router masih normal dan bisa diakses juga bahasanya sudah berbahasa Inggris ya teman-teman untuk ke disus karena sudah saya compare ke versi global seperti itu teman-teman nah disini saya akan menjadikannya dalam keadaan break ya teman-teman atau boot loop lah istilahnya jadi caranya saya harus masuk ke sini ya teman-teman saya harus placing dengan file yang tidak semestinya bisa di place melalui ke command bat ini ya teman-teman root 1234 hai nah langsung saya write OS nah berhubung ini kan file bahasa ya untuk mengganti bahasa yang pernah saya berikan di tutorial sebelumnya ini tidak bisa di placing melalui comment bat ini teman-teman ini harus di placing melalui web guinya ya disini harus di place melalui mana ya di status ya sini jadi sebenarnya harus di placing melalui update manual namun disini saya akan placing melalui comment bat ini temen-temen jadi saya disini tekan satu ya otomatis ini akan menjadi bridge jika tidak percaya silahkan teman-teman coba sendiri eh nanti kondisi roternya akan nyala warna orange dan hanya berkedip seperti itu ya teman-teman jadi terus menerus akan berkedip seperti itu disini saya masih terhubung ya kita lihat dulu di sini masih terhubung dan masih proses pressing kita tunggu sampai terputus ya atau restart sekarang sudah dalam kondisi berwarna biru bergantian ya warnanya bergantian biru dan ungu orange nah ini sekitar 5 menit ya temen-temen 5-7 menit lah setiap placing itu durasinya sekitar 5-7 menit nah setelah berlangsung seperti itu nanti akan hanya berkedip orang saja teman-teman hanya berkedip orang saja dan tidak bisa start disinipun nanti juga tidak akan mungkin bisa mendapatkan alamat IP temen-temen ini sekarang masih dalam keadaan terhubung dan memang prosesnya disini masih berkedip biru ungu dan orange secara bergantian baik kita tunggu ya sampai sekitar 5-7 menit temen-temen bisa di-skip disini nah baik sekarang sudah break ya ini dalam keadaan nyala orange berkedip sesekali dan seperti ada kilatan-kilatan di lampu birunya ya yang sebelah lampu di bagian led1 itu ada kedipan kecil ya redup nah ini menandakan bahwa rotor ini sudah break temen-temen jadi cara unbreak nya juga kita harus ketahui dulu karakter rotor kita ya apakah roternya memang versi global yang berbahasa Inggris ataukah versi Cina yang berbahasa Cina temen-temen jadi nanti saya sediakan tiga cara unbreak ya dan tiga tiga file unbreak untuk unbreak rotor Mi 4 ini baik pertama-tama kita harus setting di bagian sini dulu temen-temen di bagian local area connection untuk LAN PC nya kita setting bagian Pak TCP 4 nya TCP IP P4 nah disini kita buat IP dulu 192.168.1.200 seperti itu ya temen-temen disini klik seperti ini aja 255 255 255 255 dan 0 kemudian di oke temen-temen Nah jika sudah seperti ini temen-temen cabut power roternya ya kemudian sambil tekan tombol reset tekan dan tahan ya tombol reset yang ada di belakang router sambil tekan dan tancapkan powernya masih dalam keadaan ditahan tunggu sampai lampu orange berkedip temen-temen nah ini sedalam sudah keadaan dalam berkedip berarti ini sudah dalam recovery mode ya seperti itu nah disini sudah sudah terdeteksi namun unidentified baik kita langsung ke sini ya temen-temen jadi temen-temen download dulu nanti sesertakan deskripsi kemudian diekstrak ya temen-temen ekstrak here kemudian dibuka nah jika router temen-temen awalnya eh versi Cina bisa menggunakan pakai ini temen-temen original CN jika eh ke originalnya Inggris bisa pakai ini ya temen-temen original en namun jika sudah di upgrade terus Mapa mengalami bootloop bisa menggunakan upgrade en ini temen-temen nah berhubung saya akan versi Cina nih di awal di originalnya versi Cina ya saya sudah upgrade ke versi bahasa Inggris oke sudah upgrade ke versi bahasa Inggris jadi saya bisa sih bisa juga langsung ke bahasa Inggris sebenarnya temen-temen namun di sini tutorial ini saya akan contohkan unbreak nya dikembalikan ke versi Cina ya temen-temen nah disini sudah ada file-nya tinggal klik ini ya temen-temen PSerp dua kali seperti ini dan pastikan di sini tertulis IP yang tadi kita tulis di sini ya temen-temen local area connection pastikan berarti di sini 200 ya sama seperti yang saya tulis tadi nah tinggal klik di sini temen-temen online kemudian allow access nah kita tunggu sampai proses ya temen-temen ini tidak lama selama prosesnya pada saat penulisannya writingnya tidak lama yang lama hanya menunggu boot up nya temen-temen nah sekarang sudah nyala sudah tidak berkedip lagi berarti sudah dalam keadaan proses penulisan temen-temen ini biasanya juga berlangsung selama lima menit ya seperti itu jadi kita tinggal tunggu saja sampai lednya berwarna biru berkedip cepat temen-temen jadi seperti itu ini juga sekitaran lima menit itu ditandai dengan led warna biru berubah menjadi warna biru dan berkedip cepat nah pada saat itu silakan temen-temen cabut dari power ya temen-temen maksudnya dimatikan kemudian dinyalakan kembali insya Allah setelah dinyalakan kembali akan normal ya temen-temen kemudian jika misalkan temen-temen bingung nih belinya second seperti itu tinggal coba satu-satu temen-temen coba satu-satu ya nah jika jika salah salah misalnya salah file nanti tandanya akan berkedip kedipannya itu warna ungu temen-temen jadi kedipan cepatnya itu warna ungu bukan warna biru ya setelah placing akan berkedip warna ungu dengan cepat itu salah berarti jadi prosedurnya diulangi ini lagi dari awal dengan menahan tombol reset kemudian memasang power dan melepas tombol reset pada saat sudah berhenti apa sudah berkedip ya lampu orange nya jadi seperti itu temen-temen jadi eh apa prosedurnya itu prosedur unbreak nya itu yang paling penting diperhatikan pada saat rotor dalam keadaan mati tekan dan tahan tombol reset ya temen-temen masih dalam keadaan ditahan pasang power begitu dipasang power tunggu beberapa saat sampai led orange berkedip nah setelah berkedip barulah kemudian tombol reset bisa dilepas dan eh melakukan proses unbreak ya temen-temen jadi seperti itu di sini masih di dalam keadaan nyala lampu orex ya tidak berkedip jadi tinggal tunggu sampai berubah menjadi warna biru dan berkedip temen-temen itu durasinya 5-7 menit ya jika lebih dari 10 menit berarti itu ada kegagalan temen-temen temen temen-temen jadi bisa diulangi jika lebih dari 10 menit berarti itu freeze ya setilanya freeze tidak berkedip dan hanya menyala lampu orang saja berarti dia freeze oke tidak tunggu ya di sini sudah berkedip warna biru ya temen-temen sudah berkedip warna biru dengan cepat berarti ini berhasil kalau gagal berarti kedipannya warna ungu dengan cepat seperti itu nah jika sudah berkedip warna biru ini diganti kembali menjadi normal ya temen-temen TCP IPv4 nya nah dikembalikan ke sini nih kemudian di oke kemudian powernya dicabut pada saat berkedip biru cepat berarti menandakan selesai ya tinggal cabut dan dipasang kembali temen-temen Oke saya sudah pasang kembali jadi kita tunggu sampai berubah menjadi warna biru ya yang semula warna orange akan berubah menjadi warna biru dan IP akan terdeteksi temen-temen jadi kita buktikan disini bahwa nanti akan kembali menjadi file berbahasa Cina ya apa ya karena yang saya placing tadi adalah Cina temen-temen nah disini sudah berubah menjadi warna biru tidak berkedip dan disini juga sudah terdeteksi networknya ya temen-temen nah kita bisa lihat disini sudah kembali ke IP bawaannya ya Oke kita tes dulu apakah berbahasa Cina atau masih tetap berbahasa Inggris nah ini sudah kembali ke berbahasa Cina ya temen-temen kembali ke awal default nah seperti ini Hai yerahonstans buraya berumah dokład often saya menjadi vizep out selalu yang diobah humor nah disini kita bisa lihat semua kembali berbahasa Cina ya teman-teman nah namun ini sudah tidak break lagi dan sudah aman kembali teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman baik terima kasih banyak jika sudah seperti ini sudah bisa di placing kembali dengan mengikuti tutorial sebelumnya teman-teman untuk merubahnya menjadi versi global seperti itu ya ya saya rasa cukup sampai disini ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh